Halo sahabat semuanya Selamat datang kembali di channel Babybelcraft Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat bunga anggrek mini dari bahan akrilik Simak videonya sampai selesai ya Alat dan bahan yang kita gunakan Kelopak keriting besar warna kuning dan kelopak keriting sedang warna merah lalu sakura yang kuning dan merah kelopak pangkal daun pita kawat senar ukuran 100 atau 0,3 mm lalu gunting kawat tangkai ukuran 25 cm dan juga ukuran 20 cm lalu lakban pas bunganya dari melamin tingginya 6 cm dan bagian atasnya juga lebarnya 6 cm cara membuatnya potong senar 40 cm lalu masukkan kelopak yang besar di kanannya lalu diikuti dengan kelopak sedang seperti ini ulangi di bagian kiri kelopak yang besar lalu diikuti dengan yang sedang lalu senar yang kanan kita silangkan melewati kedua kelopak di sebelah kiri kita susun seperti ini oke selanjutnya di senar yang kiri ini kita lanjut mengisi kelopaknya yang besar lalu diikuti dengan yang sedang nah ulangi satu kali lagi jadi untuk daun ini kita buat keliling 4 lalu senar yang ini kita masukkan di kelopak yang sebelah kanan ini lalu kita tarik kita ikat 2-3 kali lalu kita potong sisa senarnya jangan terlalu dekat dengan besimpul ya kita rapikan nah kita buat sebanyak 5 selanjutnya kita akan memasukkan putihnya kita ukur pita kawat sebelah ini seukuran jali telunjuk lalu ujung satu lagi kita buat sekitar 25 cm lalu kemudian kita masukkan pita kawat ini ke kelopak bunga yang kita buat tadi lanjut kita masukkan kelopak pangkalnya ya ditarik ya lalu pita kawat yang panjang kita lipat mengikuti ukuran yang satu lagi sebelah ya jadi ini ada 3 lapis lalu di ujungnya paling dekat dengan kelopak pangkal ini kita tekan kuat lalu kita lilitkan sampai 4 kali ya ini fungsinya supaya kelopaknya tidak turun ke bawah ini ya jadi kokoh lalu sisa dari pita kawat ini kita lilitkan membuat tangkai dari bunganya kira-kira seperti ini ini lebih kokoh ini lebih kokoh ya teman-teman ya tidak terlalu goyang lalu kita buat kelima kelopaknya ya seperti ini lalu kita lanjut untuk membuat daun tangkainya dimasukkan 2 sekaligus ya teman-teman kalau teman-teman mau buat per 1-1 bisa pilih ini saya membuatnya langsung 2 untuk 1 tangkai bunga daun ya lalu ini kita lilit pada diditan ketiga putaran penuh ya lalu kita lilitkan ke ujung satu lagi pelintir ya lalu daun satu lagi kita buat ukurannya sama dengan yang sebelah oke ini diditkan lalu kita pelintir dengan ujung dari pita kawasan kira-kira seperti ini kita buat sampai semua daunnya kita buat tangkainya ada sebanyak 4 tangkai seperti ini lanjut dengan membuat sakura kita buat tangkai sakuranya untuk 1 tangkai 5 sakura ya teman-teman lalu kita buat ukurannya seperti ini teman-teman bisa memelintir atau merangkainya sesuai dengan kreasi teman-teman ya disini saya cara saya seperti ini teman-teman lalu kita gabungkan ya rangkainya ini dengan cara memelintir ya yang paling atas tadi sampai ke semua sakura ini menjadi satu satu tangkai seperti ini lalu kita susun terapikan seperti ini lalu buat satu lagi ya teman-teman oke selanjutnya kita akan lilit dulu tangkainya dengan lakban fungsinya supaya batang dari bunga ini nanti lebih besar ya teman dan waktu kita melilitkan pita kawat juga lebih mudah ya sisahkan ujungnya seperti ini ya kita selitkan pita kawat ke ujung lalu kita mulai lilitkan ke arah bawah seperti ini sedikit ujungnya lalu kita tempelkan untuk ukuran ukuran 20 cm ini kita gunakan dua bunga ya sakuranya dulu yang kita lilitkan lanjut dengan bunganya itu satu baris ya berjajar seperti ini lanjut kira-kira panjangnya buat seperti ini atau sesuai dengan keinginan teman-teman akan melilit sampai di sini ini yang dua bunga atau ukuran 20 cm tadi tangka ini sekarang yang ukuran 21 cm kita buat dulu seperti ini ukur setinggi dari fasenya lalu kita kasih lakban mulai dari ujung sini lalu ke arah kita putar kemudian jangan lupa di bagian ujung ini kita sisakan sedikit lakban seperti ini untuk kita selipkan pita kawat lalu kita lilitkan ke bawah kemudian kita pasangkan sakura ini tiga ya tiga bunga untuk yang panjang 25 cm ini dililit dulu sakuranya kemudian kita pasang ini bunganya ukurannya kira-kira seperti ini yang ketiga jadi dalam satu baris satu ini sejajar oke lilit sampai tadi lakban yang kita lilit tadi sampai disini kira-kira setinggi pas bunganya lalu kita lilitkan daun-daunnya seperti ini semua daunnya kita tembelin ya lalu kita lilit sampai bawah kemudian kita repikan jangan lupa bunganya kita bentuk seperti ini yang terlengkungkan tangkanya lalu kita tanam dalam pot dengan menggunakan adukan dari semen putih seperti ini jadi demikianlah cara membuat bunga anggrek mini dari bahan akrilik bisa dengan berbagai banyak warna seperti ini hasilnya cantik ya teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya terima kasih Terima kasih.